Terus diingatkan ibu, kalau misalkan memang ibu memang disaatnya memang butuh dan memang harus ijab kobolnya belum mengikhlaskan. Gak apa-apa diingatkan terus. Dia beli sepeda bu. Dia ngutang juga kali sepedanya. Ngutang lagi. Dan sebenarnya gimana sih ngilangin rasa ke gak enakan hati kita untuk Nagi nih? Ada pertanyaan titipan juga dari, sebut aja, nawang lah ya. Melon, melon. Nah, nawang, nama sebenarnya. Dia mau Nagi tuh suka gak enak, karena yang minjem tuh temen gitu. Itu gimana tuh? Ya, udah. Di dalam agama Islam, di saat ada yang kita pinjami, lantas memang jatuh temponya sudah tiba, itu berkewajiban kita untuk mengingatkan. Oh, malah wajib? Nah, iya. Gitu. Karena dalam hadis yang lain ngeri loh. Nafsul mu'mini mu'allakotun bidaini hatta yukdo'anhu. Jiwa orang beriman akan terkatung-katung. Belum bisa masuk surga sebelum dia menyelesaikan utang-piutangnya. Bahkan baginda Rasulullah SAW aja pernah lagi mau menyulatkan jenajah yang sudah meninggal dunia, gak jadi mau jadi imam. Kenapa? Yang meninggalnya belum menyelesaikan urusan sangkut paut utang-piutang. Oleh karenanya, di saat ada yang meninggal dunia, ahli waris, apakah yang meninggal ayahandanya, ibundanya, itu harus ada anaknya yang bertanggung jawab. Walaupun gak mesti diselesaikan hari itu. Tapi supaya disampaikan hijab kobolnya kepada para jamaah, sekiranya ayah anda saya semasa hidupnya ada sangkut paut masalah utang-piutang, silahkan nanti berkomunikasi dengan kami. Tuh, biar selesai. Jadi jangan ragu-ragu nawang, tagih aja. Gak usah pakai gak enak ya. Karena itu kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa orang itu punya utang sama kita. Pakai pantun ya. Pakai pantun ngingatnya gimana? Iya, begini bahasa pantunnya. Ngemil kentang di atas perahu layar. Takat. Dapat dari bunia orang Tanjung Barat. Takat. Urusan utang wajib dibayar, gak kelar di dunia, akan kebawa sampai akhirat. Nah, apalin tuh pantunnya nawang. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus jalan sebentar dan kembali lagi di sini. Di Barak Allah, hidup semakin barokah. Amin. Pemirsa kita lanjutkan lagi. Barak Allah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang ketulusan dibalas kebohongan. Masih bersama ibu-ibu dari dua majelis salim ada Anur Tebet dan dari Attaquatondet. Ah, opal merah ya. Maaf bu, wow. Oke, sepertinya Nadia juga masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, Ustaz kenapa sih orang yang selalu berkata bohong itu susah untuk bertaubat. Padahal orang yang sering berkata bohong itu, dia itu suka kena batunya. Tapi kenapa susah berkata obat? Ya, jadi bahasa Nabi Uda Abdel. Ketahuilah oleh kamu, di tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik juga yang lainnya. Tapi hati-hati. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk pula yang lainnya. Apa kata Nabi Allah, wahiyal golbu. Tahuilah oleh kamu, itulah yang dipanggil hati. Nah, hati ini Nadia juga buat pemirsa Barakallah, para bunda solihat juga Uda Abdel dan kita ini semua, itu butuh santapan rohani. Nah, makanan. Termasuk kita ngaji di Barakallah ini udah, Masya Allah, Ustaz boleh berganti-ganti. Tapi lihat hostnya. Enggak ganti-ganti. Karena udah dikontrak mati. Abis dikontrak disumpahin mati. Jangan marah dong udah. Dikonain, dia panjang umur. Bukan dikontrak mati kan, kontraknya yang mati. Nah, kenapa? Karena perlunya santapan rohani, lewat acara Barakallah, ini untuk memberikan santapan rohani kita. Dari saat rohani, alias hati, yang gak mendapatkan makanan, Nadia, maka itu akan sakit. Di Quran, surat kedua, two, juz pertama, one, ayat ke-sepuluh, ten. Jadi di Quran dijelaskan, fiikulu bihim marodun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Di saat gak mau bertobat, Nadia, pazadahumullah, Allah tambah penyakitnya. Hati-hati, dari bohong yang satu, akan menambah kebohongan yang lain.